Oh, pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irensya, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk meneladani sifat dan perilaku Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sikap keteladanan Rasulullah adalah warisan paling sempurna bagi kita. Kata Nova saat menghadiri maulid Raya Kota Banda Aceh di lapangan Belang Padang, Kamis 6 Februari 2020. Nova mengimbau, khususnya bagi generasi milenial, untuk tidak ragu menundukkan Rasulullah dengan sikap perilakunya sebagai referensi utama. Dengan itu, kata Nova, insya Allah segala perjuangan manusia dalam semua aspek kehidupan akan sukses. Peringatan maulid yang digelar pemerintah Kota Banda Aceh merupakan agenda rutin tahunan. Animo masyarakat terlihat sangat besar. Ribuan warga memadati lapangan di tengah kota tersebut. Melihat animo yang besar, Nova mengajak seluruh lapisan pemerintah di Kota Banda Aceh dan warga untuk mengelola ritual agama itu dengan efektif. Kedepan memang harus kita pikirkan bagaimana ritual ini bisa kita coba secara efektif dan bisa menjadi contoh pauladang. Bagaimana tubuh yukan dan silaturahim warga Bandar Keh dan dipresentasikan warga Bandar Keh bisa bersinergi dengan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Kita tidak perlu mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari untuk kita bisa memperingati hari kelahiran Rasulullah dan ini adalah silurgi yang luar biasa apalagi pada saatnya nanti acara ini bisa dikemas menjadi religious tourism. Ini menjadi contoh representasi bagaimana kekompakan pekuyuban masyarakat Aceh, kata Nova. Bahkan, kemerdian acara itu bisa dikemas sebagai salah satu agenda wisata keagamaan yang bisa memberikan efek bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton!